Ya Pemirsa, bagaimana dampak pembatalan haji? Ada reporter Refika Sibarani di kantor Biro Perjalanan Haji di kawasan Otista, Jakarta Timur. Ya Refika, bagaimana dampak pembatalan haji terhadap Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Jakarta? Ya, Syafal Yosa dan Pemirsa, Kementerian Agama memang memutuskan untuk kembali tidak memberangkatkan Juma'ah pada Ibadah Haji 2021 di mana keputusan ini tertuang dalam keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan Juma'ah Haji pada penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijri. Ya, ini merupakan kali kedua setelah tahun lalu, ini pemerintah juga tidak memberangkatkan atau tidak mengirimkan Juma'ah Haji dari Indonesia lantaran pandemi COVID-19 dan akhirnya aturan ini juga akhirnya berdampak pada Maktur yang memberangkatkan Juma'ah Haji. Ini berupa salah satu travel memberangkatkan Juma'ah Haji maupun Umroh. Di tempat ini memang nampak sepi begitu, namun tadi pagi kami sempat melihat ada dua orang pengunjung atau calon Juma'ah yang datang untuk berdiskusi dengan customer service di tempat ini untuk akhirnya berdiskusi terkait pembatalan keberangkatan Haji pada tahun ini. Memang dapat kami informasikan Maktur Travel ini memberangkatkan calon Juma'ah Haji secara kuota khusus begitu dan memang setiap tahunnya berdasarkan informasi yang kami peroleh Juma'ah Haji yang diberangkatkan setidaknya ada tiga hingga empat pesawat, sehingga setidaknya ada ratusan bahkan ribuan Juma'ah Haji yang setiap tahunnya diberangkatkan. Namun pada tahun ini berdasarkan informasi yang kami peroleh memang pihak Maktur sendiri tidak membuka kuota begitu atau tidak menerima kuota untuk memberangkatkan calon Juma'ah Haji. Namun memfokuskan pada calon Juma'ah Haji yang tahun-tahun sebelumnya ini tidak bisa diberangkatkan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh setidaknya ada Juma'ah Haji yang belum bisa berangkat dan menunggu waktu hingga tiga tahun lamanya. Dan memang dari pihak travel sendiri berharap jika tahun ini tidak bisa memberangkatkan calon Juma'ah Haji maka mereka berharap agar untuk keberangkatan umroh ini bisa dilaksanakan. Syafa dan Wilson Terima kasih Refika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.